Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa fakta tentang catur. Ya, buat konten selingan lah ya. Tapi jika kalian suka ya boleh lah. Saya akan sempatkan buat sepuluhan sekali mungkin, atau dua minggu sekali ya boleh lah buat konten ginian. Oke, kita langsung saja. Gerakan pion baru, memajukan dua kotak pada langkah pertama. Gerakan ini pertama kali diperkenalkan di Spanyol pada tahun 1280. Ingat, ini dua pion maju dua petak, bukan dua pion maju bersamaan. Jumlah kemungkinan empat gerakan kedua pemain dalam permainan catur adalah 318.979.564.000. Jadi, di empat langkah pertama putih dan empat langkah pertama hitam, kemungkinannya ada 318.979.564.000. Itu adalah kemungkinan gerakan variasi. Nah, kalau lu masih nggak percaya, coba buktiin deh. Tulis dalam buku dulu gerakan-gerakannya. Nanti kalau udah, baru tulis di kolom komentar. Gua bayar deh, 50 ribu dah. Eh, 20 ribu aja ya. Faktanya, ada 400 kemungkinan posisi berbeda setelah satu gerakan. Itu naik ke 72084 posisi berbeda setelah masing-masing dua gerakan. Angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 9 juta setelah tiga gerakan. Yakin bos, masih mau nulis di buku. Gua tambahin lagi deh, 5 ribu jadi 25 tuh. Di banyak negara, pion adalah prajurit. Tapi dalam bahasa Jerman dan Spanyol, pion adalah petani. Entah apa yang mendorong mereka mengatakan itu ya. Awalnya, ratu hanya bisa bergerak satu kotak pada satu waktu secara diagonal. Selanjutnya, dia bisa memindahkan dua kotak sekaligus secara diagonal. Baru setelah reconquista Spanyol atau perang berabat-abat ya. Dengan ratu Isabella yang kuat, ratu menjadi bedak terkuat dalam papan. Tapi yang belum tahu siapa Isabella dan Isabella itu apa sih, aku bisa bantu cariin deh. Jadi udah jelas ya, Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Paham ya? Dalam pertandingan antara Breton dan Croke, pada tahun 1984, pemain hitam atau Croke melakukan skak sebanyak 43 kali berturut-turut. Kayak gini nih gamenya. Ya, tetap menang ya. Ada 72 gerakan menteri berturut-turut dalam pertandingan Maston-McKenzie di London 1882. D.R. Emanuel Lasker dari Jerman mempertahankan gelar juara jatur lebih lama dari pemain manapun, yaitu 26 tahun, 337 hari. Puset deh, lama banget. Kabarnya Emanuel Lasker ini bersahabat dengan Einstein. Jadi waktu Einstein dulu diwawancara di New York Times 1936, dia berkata, dia nggak memainkan game apapun, dan waktunya nggak ada buat itu. Tapi akhirnya dia memainkan catur di kemudian hari. Jadi bumi itu bulat atau datar. Papan catur lipat awalnya ditemukan pada tahun 1125 oleh seorang pendeta yang hobi main catur. Karena di gereja melarang pendeta bermain catur, dia menyembunyikan papan caturnya dengan membuat papan tampak seperti dua buku yang terkelitak bersama. Nah, di sini juga aturan gereja menyerah. Permainan yang sangat menarik dimenangkan oleh pendeta gereja. Hihihi. Pada tahun 1985, Eric Knobret memainkan 500 permainan catur 10 menit dalam 68 jam. Bang, itu orang nggak puker, nggak tidur, terus nggak makan 3 hari. Ya, kalau puker mana gue tau. Tapi kalau tidur, mungkin kurang lebih kayak gini ya. Jadi permainan catur 10 menit dikali 2 kan 20 ya. Nah, rata-rata gamenya mungkin sekitar 3 menit sampai 20 menitan lah. Jadi tetap ada waktu buat tidur. Terus makannya gimana bang? Yaitu makan kuda, makan gajah, sampai 500 kali tetap cukup lah ya. Buat 3 hari doang. Anatoli Karpov, juara dunia pertama yang memenangkan gelar tanpa memainkan pertandingan catur. Dia mendapat gelar pada tahun 1975 ketika Fischer menolak untuk mempertahankan gelarnya. Nah, aku tuh pernah lihat film Searching Bobby Fischer. Disitu tuh diceritakan Bobby Fischer tuh nggak diketahui logo beradaannya. Tapi film sih. Hihihi. Guru termuda catur adalah Jordi Mott Renown. Pada usia 10 tahun 7 bulan. Di tahun 1994. Dan pemain tertua yang menjadi master catur adalah Oscar Shapiro. Pada usia 74 tahun. Makanya jangan main di pos ronda terus ya. Kali-kali ikut turnamen lah. Gustav Newman memenangkan semua 34 pertandingannya di turnamen Berlin tahun 1865. Ya, kalau ini pinter lah ya. Pada tahun 1922. Jos Raul Capablanca yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia. Bermain melawan 103 lawan secara bersamaan di Cleviland. Dia menyelesaikan pameran dalam 7 jam. Mencetak 102 kemenangan dan 1 seri. Hasil terbaik yang pernah ada dalam simultan lebih dari 75 papan. Permainan catur terpanjang secara teoritis memungkinkan 5.949 gerakan. Ya, tentu jika ada saya nggak akan analisis game ini lah ya. Hihihi. Permainan catur terlama adalah Inicolik melawan Arsovik. Pada tahun 1989 yang hanya berakhir imbang setelah 269 gerakan selama 20 jam 15 menit. Gila nggak tuh? Dari Juli 1972 hingga April 1973, Mikhail Tal memainkan 68 pertandingan berturut-turut tanpa kekalaan. 47 menang dan 39 seri. Lalu, di 23 Oktober 1973 sampai 16 Oktober 1974, dia memainkan 95 pertandingan berturut-turut tanpa kekalaan lagi. 46 menang dan 49 sisanya seri. Dua rekor yang tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah catur selama lebih dari 3 dekade. Sampai yang terbaru ini, kemenangan berturut-turut atau winstrike dipegang oleh Magnus Carlsen, yaitu 111 kali pertandingan tanpa kalah pada tahun 2019 lalu sampai 2020 ini. Ya, keren lah ya. Rusia memiliki Grandmaster paling banyak di antara negara lain. Dengan total 156 GM, Jerman berada di rutan kedua dengan 61 dan Amerika 60 GM. VIDE VIDE sebenarnya kepanjangan dari Federation Internationale Deschets. Itu bahasa Perancis ya. Maaf jika saya salah pengucapannya. Yang bisa diartikan juga sebagai International Just Federation atau dalam bahasa Indonesia Federasi Caturnia. Ya, mungkin itu dulu ya. Jika kalian suka, saya akan buatkan lagi. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekanduluh video kali ini. Jika kalian suka, klik like. Dan jika nggak suka, ya dislike aja ya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Saya am just lovers, terima kasih. Terima kasih substance. Sampai jumpa. Terima kasih.